ini sambil saya putar di bagian sini oke sekarang sudah saya tukar ya merah ke hitam hitam ke merah sekarang kita coba putar apakah akan terdengar percikan bunga api dan ternyata ini tidak bisa bekerja ya oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya di auto borneo channel nah di depan saya ini ada satu buah distributor atau delko punya dehatsuperosa ya nah kebetulan untuk delko ini kerusakannya ada pada CDI igniternya atau pematik apinya itu tidak bisa bisa bekerja lagi dan ini sudah kita belikan CDI unit dengan yang baru cuman ini yang KW ya yang KW yang kotaknya dehatsu ini punyanya zebra jadi kita pasang ini punyanya zebra jadi untuk dehatsuperosa ini sama untuk persamaannya adalah dehatsu zebra dan dehatsu taruna jadi bisa pakai untuk CDI igniternya cuman untuk pemasangannya nanti saya kasih tahu untuk kabel-kabelnya karena disini sedikit terjadi miss pada arah pemasangannya ya jadi untuk teman-teman yang melakukan penggantian CDI itu perlu diperhatikan karena untuk CDI ini kalau terbalik untuk kabel yang dua ini dia tidak akan bisa mengeluarkan bunga api nanti untuk pemasangannya oke untuk pemasangan di bagian pik pulsernya itu diberi jarak ya untuk medan magnetnya itu sekitar eh 0,50 sama dengan celah platina dengan rotornya ini ya nah nah jadi kita akan mencoba manual dulu di luar untuk mengetahui percikan bunga apinya Nah untuk celah ini kita setel itu bisa di setel dengan baut skrup yang ada di bawah sini itu kerenggangannya sekitar 0,50 ya sama dengan platina jadi kita pasang aja CDI unitnya nah terus untuk keluaran kabelnya ini kan ada dua deh aja nih warna hitam dan warna merah nah untuk miss dari pembacaan modenya dari sini itu ada sedikit kesalahan mungkin ya dari pabriknya yaitu kabel hitam ini tandanya plus dan kabel merah itu tandanya min nah sedangkan untuk kita pemasangan di koil itu biasanya tanda plus itu pada langsung ke baterai dan tanda minnya yang ke koilnya atau harusnya warna hitam ini ke positif baterai 12 volt yang merah ini ke min koil ini saya ambil koil botol seperti ini aja yang aslinya kan itu koilnya kotak ya kotak ada soket dua di situ ada plus tunggu dan juga dari CDI satu ya yang minnya nah jadi untuk kesalahannya ini mungkin ada di sini ya jadi kalau terbalik itu nggak bisa mengeluarkan bunga api yang seharusnya itu hitam ini menjadi positif baterai dan yang merah ini adalah nanti larinya ke koil negatif sedangkan ini yang merah larinya ke positif baterai dan yang hitam ke koil negatif Oke jadi cara pemasangannya akan saya kasih tahu biar nanti bunga apinya keluar ya kalau terbalik untuk kabel dua ini dia tidak akan keluar Oke jadi saya kasih tahu disini caranya nah untuk kabel merah ini seperti yang saya katakan tadi ya yang sudah saya teliti secara mendalam kabel merah ini nah terus kita colokan ke bagian kabel yang warna merah jadi kalian punya kabel itu dicolokin aja bagusnya yang ada penjepit seperti ini dan kabel hitam kabel hitam nanti kita larikan ke negatif koil dan koil itu harus ada harus sampai 12 volt dari baterai langsung jadi cara pengecekannya harus pakai baterai ya kita sambungkan dulu jadi biar teman-teman tahu untuk cara pengecekan manualnya jadi biar tidak langsung pasang nanti biar yakin dulu di luar gitu ya saya pasang dulu Oke udah terpasang tapi kalau kalau coba di mobil itu langsung di soketnya aja ya ini udah langsung pas untuk soketnya nah terus untuk ini sudah terpasang sekarang kita pasang untuk yang negatifnya ya negatif kita pasang jadi negatif negatif aki itu harus ada nempel ke bodi dari distributor nanti ya nanti akan saya tempelkan seperti ini saja dan sambil saya putar nantinya kita lihat percikan apinya di bagian primernya koil Oke jadi secara nya seperti ini tinggal kita putar apakah nanti akan mengeluarkan bunga api di bagian koilnya Oke akan saya dekatkan nanti untuk negatif dari baterai ke dekat koil sini ya Nah jadi saya tempel di negatif seperti ini dan ininya kita putar ya Nah disitu terdengar suara apinya loncatan bunga api ya berarti untuk distributor ini udah mengeluarkan bunga api atau dari si dia ini udah bisa keluar bunga api ya ini bisa kita dekatkan nih sambil saya putar di bagian sini nah itu bisa keluar bunga api nah sekarang kita coba untuk tuker ya soket dua ini kita tuker jadi nanti biar kalian juga tahu kalau itu ketuker apa efeknya apakah nanti bisa konslet atau masih bisa dipakai sekarang kita coba tuker ya untuk yang merah ini nanti saya tuker ke hitam dan yang hitam saya tuker ke merah Oke sekarang sudah saya tuker ya merah ke hitam hitam ke merah sekarang kita coba putar Apakah akan terdengar percikan bunga api dan ternyata ini tidak bisa bekerja ya tokoilnya tidak bisa mengeluarkan bunga api Nah jadi kalian udah udah tahu ya ini kalau kebalik kabel yang dua tadi itu nggak bisa keluar bunga apinya sekarang kita coba balikin lagi Oke sekarang saya balikin lagi ya ke seperti semula dan kita coba putar lagi nah dan ternyata untuk ah tadi kita pemasangan terbalik itu tidak masalah si dayanya masih bisa berputar asa pikulsernya tidak terjadi konslet ya pikulser itu yang langsung ke medan magnetnya itu Nah kalau diukur kalau kita ukur dengan tespen atau apometer yang ada arusnya hanya dua di bagian sini ya yang bagian belakang sana itu tidak ada arusnya jadi hanya kecil sekali untuk tikulsor ini untuk menghidupkan arus dia tidak mampu mungkin masih di bawah satu pol yang mungkin di mikro pol pol untuk mengetahui pikulsor ini mati atau tidak jadi kalau ini sudah benar pasangannya kabelnya udah benar tapi di koilnya itu tidak mengeluarkan bunga api nah berarti itu di bagian CDI nya sini yang bermasalah dan pikulsernya ini ya kita kalau beli satu set itu langsung dapat pikulsor dan fungsi dia nya jadi untuk harganya ini sekitar kalau nggak salah 250 ke atas ya itupun kita belinya di online kemarin ya dan pastikan juga untuk koil mobilnya itu udah tahu koilnya bagus jadi caranya seperti itu nih cukup mudah ya cukup dengan kabel aja kita rakit di luar kalau udah tahu nanti koilnya udah merikian bunga api baru nanti kita pasang untuk kapdelko nya ini ya jadi ini tidak perlu kapdelko untuk pengecekannya seperti ini karena kapdelko itu kan cuma menghubungkan dari koil ke membagi ke kabel-kabel busi ya Oke mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya jadi apabila ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar untuk teman-teman yang masih kurang paham dengan cara pengecekan manual seperti ini ini yang masih konvensional ya yang masih dua kabel untuk yang mobil-mobil injeksi mungkin ada sedikit perbedaan yang masih karburator jadi jangan seperti itu cara pengecekannya cuman dua kabel yang satu ke plus baterai dan satu lagi ke negative oil Oke terima kasih telah menyimpan videonya sampai selesai sampai berjumpa di video selanjutnya semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh